Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Di Inggris sekarang udah mulai dingin, karena ini udah mau masuk musim kukur. Aku lagi di ruangan kantor Ian, karena Ian hari ini kerja dari kantor, jadi aku di ruangan kerjanya Ian. Hari ini aku mau bahas mengenai berapa sih pengeluaran kita itu sebagai pasangan yang tinggal di Inggris. Ini aku ada iPad, jadi mungkin aku akan melihat ke catatan aku ya, supaya aku nggak lupa. Jadi, menurut aku namanya uang itu seberapa banyak pun, kalau kita itu nggak bisa atur, itu nggak akan pernah cukup, mau berapapun juga itu. Jadi kita berdua itu sebagai pasangan, suami istri, kita punya prinsip yang sama mengenai uangannya, yaitu kita berhati-hati, dan balance antara kita menikmati hidup kita sekarang, tapi juga untuk masa depan kita punya simpanan. Jadi dulu aku waktu aku masih lebih muda, aku kayak nyantai banget gitu, kayak aku mau menikmati hidup pokoknya. Tapi begitu aku masuk umur 30-an, aku tuh kayak lebih melek finansial gitu lah ya istilahnya. Karena waktu itu, satu hari aku nonton acara keuangan gitu, pas aku masih di Jakarta, si pembicara itu bilang, hidup itu nggak mahal, yang bikin mahal itu adalah gaya hidup kamu. Dari situ tuh aku jadi apa ya, kayak nge-refleksiin ke diri sendiri selama ini, gaya hidup aku tuh seperti apa sih? Apalagi zaman sekarang itu, dengan adanya social media itu, kita tuh bener-bener ter-exposed gitu ke dunia luar. Lihat orang-orang lain posting barang-barang bermerek, terus liburan melulu, aku tuh kadang-kadang kayak apa ya, kayak ada iri-iri gitu lah, kayak membandingkan diri aku, aduh, nih si ini bermerek melulu, aduh si ini dia pergi keluar negeri melulu, aku nggak seperti itu. Tapi dengan seiringnya waktu, akhirnya aku belajar gitu, bahwa kita nggak bisa selalu bandingin diri kita dengan orang lain. Karena yang ada di social media itu bener-bener foto yang udah dipilih, apa yang udah dipilih, kita tuh nggak tahu gambaran hidup seseorang itu hanya dari social media. Karena yang diposting itu kayak aku aja, pas aku mau posting foto aku, udah pilih dulu foto aku yang paling bagus yang mana. Jadi nggak main-main posting. Dari situ itu, aku pokoknya belajar, aku nggak mau lagi ah mau banding-bandingin seperti itu, walaupun selalu ya, adalah kecenderungan untuk membandingkan diri setiap kali lihat orang di social media. Tapi yang aku lakukan ketika aku seperti itu adalah aku bersyukur dengan apa yang aku miliki sekarang ini. Dan sadar bahwa perjalanan setiap orang itu beda, hidup setiap orang itu beda. Nah aku mensyukuri dengan saat ini aku sehat-sehat, dan itu tuh yang bener-bener aku syukuri setiap hari. Jadi Ian dan aku itu kita punya namanya budget setiap bulan itu kita ada namanya spreadsheet, di mana kita udah rinciin pos-pos budget kita itu apa aja. Jadi kalau yang bulanan itu yang rutin ya ada kayak cucian rumah, terus listrik dan gas, asuransi, terus yang kita bayar bulanan ya, wifi, internet HP, terus makanan dogi, makanannya kia, terus grosery-nya kita, apa lagi ya, oh dana pensiun, terus investasi, karena kita itu beli saham juga, beli bitcoin, beli crypto, untuk investasi kita. Karena di Inggris ini kalau kita nggak hati-hati ya, biaya hidup itu bisa jadi mahal banget. Kenapa aku selalu kayak belanja mingguan itu kayak udah setroli penuh, karena aku tuh selalu masak di rumah, dan kita itu selalu bawa bekal kalau pergi kerja, kita nggak beli. Dan itu tuh salah satu cara kita bener-bener bisa kontrol pengeluarnya kita. Karena di Inggris ini, kalau kita sering beli makanan gitu, di sini tuh kan gaji karyawan mahal, terus pajaknya juga mahal, sewa tempat juga mahal. Jadi akhirnya sebenarnya bahan makanan itu murah, tapi kalau kita makan di restoran, harganya itu jadi mahal banget. Jadi dari budget bulanan kita itu, kalau kita udah masukin semua nih, apa aja yang di posting-posting itu, nanti kalau ada sisanya itu baru, itu yang kita gunakan, kalau kita itu kayak keluar buat weekend, atau lagi keluar sore-sore gitu, pengen beli kopi, atau pengen lagi makan di luar, atau beli takeaway, dari uang yang tersisa itu. Tapi kita itu ada prioritas, yaitu kebutuhan-kebutuhan biaya-biaya fix, yang setiap bulan, sama investasinya kita, itu yang kita pentingin. Jadi yang biaya mingguan kita ini, nggak menggambarkan pengeluaran kita setiap minggu sih, karena kan setiap minggu itu pasti berbeda. Kayak ini yang minggu ini, yang seminggu terakhir ini ya, kita itu ke Aldi, untuk grocery shopping, belanja bahan makanan itu, itu 69 pound sterling, itu lalu sekitar 1,4 juta. Untuk nilai tukarnya, karena selalu berubah, kadang itu 20 ribu, kadang 19 ribu, kadang 18 ribu, kadang 17 ribu. Jadi aku, supaya gampang hitung, aku pakai kursus 20 ribu aja ya teman-teman. Jadi kalau kita ke Aldi, 69 pound sterling itu kurang lebih 1,4 juta. Biasanya itu sih nggak, 69 pound sterling. Kemarin itu agak banyak, karena kita ada beli beberapa hal yang, beberapa barang yang untuk rumah sebenarnya, bukan untuk bahan makanan. terus pas weekend, kita itu ke toko Savers, untuk beli shaving gelnya Ian, sama kondisioner. Itu 5 pound sterling, 68 pence, atau hampir 120 ribu. Terus aku ada ke toko Asia tuh, aku ada posting videonya, pas aku ke toko Asia di Nottingham. Terus terang ya, produk-produk Asia itu, di sini tuh mahal banget, dibandingkan bahan-bahan makanan, yang ada di sini. Jadi aku selalu kombinasi sih, aku nggak selalu makan makanan yang Asia-Asia, tiap hari, tapi aku kombinasi dengan makanan bule. Jadi kayak pasta gitu, di sini tuh murah banget, daging-daging juga murah. Tapi kalau kayak beli apa, gadaun pisang, atau beli tempe, tempe aja 1 segini itu 60 ribu. Itu udah kayak harga paha ayam 1 kilo, di sini melebihi harga paha ayam 1 kilo. Jadi aku ke toko Asia itu, nggak setiap minggu. Dan aku kalau lagi pengen aja. Jadi aku selalu kombinasi ya, masakan itu bule sama masakan Asia. Kalau masakan Chinese itu, bahan-bahannya masih lebih gampang didapat. Di Aldi juga ada, walaupun nggak banyak. Terus, waktu beberapa hari yang lalu, Ian itu lagi pengen banget makan fish and chips. Jadi kita beli take away. Di sini tuh banyak banget take away fish and chips. Fish and chips itu udah kayak apa ya, kayak kita itu di Jakarta, kayak kita itu di Indonesia yang pecel ayam itu loh ya. Ayam goreng sama sambal. Itu udah kayak seperti itu. Orang sini makan fish and chips itu. Kita belinya yang gede, ikannya sama kentang. Karena aku kalau seorang seporsi, aku itu nggak pernah bisa habis. Jadi kita bagi dua. Itu 11 pound sterling, 20 pence, atau sekitar 200 ribu. 220 ribu. Tuh, bayang aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman, kalau mau ke sini, kalau mau jalan ke Inggris, supaya nggak terlalu mahal itu, jangan makan-makan di restoran. Makan di restoran sesekali aja. Tapi bisa kayak beli ready meal gitu, di Aldi atau libel kayak di supermarket itu, harganya tuh masih lebih oke lah. Apalagi kita kan pakai rupiah kan, kursus ini kan lumayan gede. Oke, lanjut terus kita itu ada weekend kita keluar, terus kita ke restoran Thailand, kita makan makanan Thailand. Itu habis 21 pound sterling, 85 pence, atau sekitar kurang lebih 400 ribu. Itu bayangin teman-teman. Kita disini makan berdua doang. Dan kita tuh cuma makan seorang satu, terus sama minum. Aku tuh malah nggak pesen minuman macam-macam, aku cuma minta tap water. Tap water tuh air dari Keralan, karena disini tuh gratis. Karena kalau sampai pesen minuman-minuman yang manis-manis, aku udah kenyang banget. Nggak kuat aku. Terus kita itu beli kado buat teman aku, anaknya Ultah, 12 pound sterling, sama beli pembungkusnya 1 pound sterling, 45 pence. Sotanya tuh 13 pound sterling, 45 pence. Atau sekitar 280 ribu untuk kado itu. Terus kita ada beli plump, satu kotak gitu, satu pound sterling atau sekitar 20 ribu. Terus untuk bensin, seminggu itu kita biasanya antar 20 pound sterling sampai 25 pound sterling. Karena Iyan kan kerjanya nggak setiap hari dia beri ke kantor. Tapi dia sebagian kerja dari rumah, WFH, sebagiannya ke kantor. Jadi kita yang barusan seminggu ini, 20 pound sterling atau sekitar 400 ribu. Terus aku kan ada bayar bus untuk aku pulang kerja. Itu aku seminggu kerja 4 hari. Bus fare aku, ongkos bus aku sekali jalan, satu kali itu, kan pagi Iyan antar pulangnya doang aku naik bus. Itu 2 pound sterling, 43 pence. Atau sekitar 50 ribu ongkos bus sekali doang. Jadi dalam seminggu itu ada 9 pound sterling, 36 pence. Atau sekitar 200 ribu. Terus, Oh iya, aku ke Nottingham itu kan aku naik bus, teman-teman. Itu aku bolak-balik, total busnya itu 6 pound sterling, 30 pence. Atau sekitar 120 ribu untuk perjalanan itu. Itu lumayan jauh sih Nottingham dari tempat aku. Aku pergi sekali jalan itu 1 jam. Jadi PP itu aku 2 jam sebenarnya. Jadi, total pengeluaran kita seminggu barusan, itu 190 pound sterling, 69 pence. Atau sekitar 3.813.800. Ini untuk kita berdua ya, teman-teman. Jadi kita kalau keluar refreshing gitu, nggak melulu selalu kita keluar makan ya, teman-teman. Kita biasanya itu keluar jalan kaki, menikmati alam. Karena di sini alamnya itu bagus banget. Dan kalau jalan kaki itu enak, cuacanya nggak gerah, nggak keringetan, nggak lengket-lengket gitu. Karena kan kalau di Indonesia kan memang lembab banget. humidity-nya tinggi banget. Di sini tuh enggak. Jadi kita kalau refreshing itu, hampir setiap hari lah kita itu pasti keluar jalan kaki. Olahraga sekalian liat hijau-hijau. Katanya itu bagus buat kesehatan. Karena setiap hari kan kita sibuk kerja. Itu bagus buat mental health. Untuk kita tuh keluar ngeliatin alam. Jadi, ya refreshing nggak harus selalu mahal ya, teman-teman. Nggak harus selalu keluar duit. Tapi bisa juga dari hal-hal yang simple seperti itu. Dan sejauh ini sih aku 3 tahun tinggal di Inggris. Aku menikmati sih tinggal di sini. Walaupun aku tuh tinggal di desa. Yang sepi tuh kadang-kadang tuh nggak ketemu siapa-siapa pas kita jalan. Tapi aku menikmati ya. Dan aku udah punya lumayan beberapa teman. Kenal dari waktu aku bawa jalan Kia ke park. Itu hanya kenalan. Jadi aku kadang-kadang keluar dengan mereka. Tapi mereka juga sibuk ya. Jadi nggak bisa setiap minggu. Jadi itulah teman-teman. Gambaran biaya kita seminggu. Kurang lebih seperti itu ya. Makasih udah nonton video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.